Apakah Israel meniru strategi perang Rusia menggunakan bom murah untuk menghemat amunisi berpermandu presisi untuk konflik besar? Sebagai informasi awal, ketika Israel menggempur jalur Gaza dalam rangkaian serangan udara terbarunya, muncul gambaran visual yang menunjukkan bahwa Angkatan Udara Israel atau IAF mungkin menggunakan bom tak terarah yang mendatangkan malapetaka di wilayah yang lebih luas. Selain amunisi pintar yang dikenal mampu melenyapkan bom tertentu, yang menjadi target yang telah ditentukan sebelumnya. Diketahui dari foto-foto dan video yang dipublikasikan oleh IAF menunjukkan bahwa mereka menggunakan amunisi tak terarah alias unguided munitions. Bahkan itu seperti yang ditunjukkan oleh beberapa pengamat dan pakar militer. Pengamat militer Justin Bronk, peneliti senior kekuatan udara dan teknologi militer di lembaga Think Tank Royal United Service Institute. Ia mengidentifikasi bom tak terarah itu sebagai bom M117 yang berasal dari tahun 50-an dan dilaporkan digunakan dalam perang Korea. Beberapa yang lain menulis di platform X bahwa Israel menggunakan bom berat dan tak terarah MK84 yang diproduksi oleh Amerika Serikat untuk menyerang Gaza. Walaupun Eurasian Times tidak dapat memastikan secara independen, bom tak terarah mana yang digunakan oleh IAF. Tapi kemungkinan besar IAF menggunakan salah satu atau kombinasi dari amunisi itu untuk menggempur jalur Gaza. Bom-bom itu diduga dipasang pada F-16C Israel dan dijatuhkan di daerah yang berpenduduk padat sehingga menyebabkan banyak korban jiwa. Ketika Hamas menyerang Israel, Amerika Serikat langsung bertindak dengan mempercepat pengiriman amunisi untuk sekutunya itu. Di antaranya adalah bom berdiameter kecil dan perlengkapan JDAM yang pada dasarnya merupakan sirip ekor dan perlengkapan navigasi yang mengubah dari bom bodoh menjadi bom pintar. Persenjataan itu memungkinkan pasukan mengarahkan amunisi ke tempat sasaran, bukan hanya menjatuhkannya asal-asalan. Hal itulah yang menyebabkan kemarahan besar di media sosial dan netizen menyebutnya sebagai upaya disengaja untuk memusnahkan warga Palestina di jalur Gaza. Beberapa pengamat militer menyamakan penggunaan bom tak terarah oleh Israel sama seperti tindakan Rusia. Tepat ketika Rusia mulai mengebom permukiman Ukraina dengan menggunakan bom amunisi pada hari-hari awal konflik. Pengamat militer mengamati bahwa tidak seperti bom yang dilengkapi dengan JDAM. Bom bodoh tidak memiliki sistem paduan internal dan tidak memiliki sistem yang dipasang secara eksternal. Bom-bom itu biasanya mengikuti lintasan jatuhnya meskipun cuaca, angin, sudut, dan faktor lingkungan lainnya dapat mempengaruhi lokasi jatuhnya bom. Sehingga bom yang tidak terarah ini dapat membunuh banyak warga sipil jika meleset dari sasaran target. Para pengamat militer menunjukkan kekhawatiran terhadap penggunaan amunisi itu oleh Israel. Lantaran dulu keputusan itu dikutuk oleh sekutu Israel di Barat ketika Rusia melakukan hal tersebut terhadap Ukraina. Bahkan kini Israel juga dituduh berusaha memusnahkan seluruh penduduk Gaza tanpa pandang bulu. Meskipun IAF hanya memperlihatkan bom pintar JDAM yang dipasang pada fighting balkonnya. Namun foto-foto yang dipublikasikan justru semakin menunjukkan hadanya bom tersebut. Pengamat militer memperkirakan bahwa IDF mungkin mengalami kekurangan dalam hal bom pintar dan berpemandu presisi. Lantaran ada laporan bahwa Israel telah meminta serangkaian amunisi dari Amerika Serikat termasuk peralatan bom pintar JDAM. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.